Halo, kembali lagi di channel Mahwatch. Kali ini saya akan mempraktekan cara mengganti strap dan case pada jam tangan seri DW6900. Yang awalnya menggunakan strap transparan dan akan kita ganti dengan berbahan dasar resin dengan warna purple dan dark blue. Yang pertama kita akan lepaskan 4 baut yang ada di bagian lalu. Kepada jam tangan tersebut. Kemudian kita lepaskan case-nya. Terima kasih telah menonton. Dan selanjutnya kita akan melepaskan strap-nya, yaitu menggunakan pengait spring bar. Selanjutnya kita akan pasang strap-nya. Dan pastikan yang memiliki buckle itu berada di atas atau di angka 12. Masukkan dulu spring bar pada strap-nya. Oke, selanjutnya kita pasang bagian bawahnya. Setelah selesai, selanjutnya kita pasang custom case yang berwarna purple. Kita pasang dulu case-nya. Dan pastikan kalian memasangkan pada sebelah sisi saja dulu. Dan pastikan juga tombol adjust dan mode berada di tempatnya. Kemudian kita pasang pada sisi sebelahnya juga. Oke, seperti ini penampakannya. Bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita akan ganti strap dark blue. Di mana untuk pergantian strap-nya sama seperti yang pertama. Kita jelaskan. Oke, kita pasangkan strap pada jam tangan G-Shock DW6900. Pertama kita pasang. Kita perhatikan dulu sisi yang memiliki buckle berada pada angka 12. Seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan. Dengan pada strap selanjutnya. Oke, kita pasangkan case-nya sebelah kiri dahulu. Dan pastikan tombol adjust dan tombol mode berada di posisinya. Selanjutnya baru pada bagian sebelahnya. Oke, selanjutnya tahap terakhir yaitu kita akan pasang keempat bautnya ini. Agar case-nya tidak mudah terlepas. Oke, saya akan coba di pergelangan tangan saya. Seperti ini penampakannya bisa dilihat. Oke, kalau menurut saya kita tidak akan pernah bosan dengan tampilannya. Karena tipe DW6900 ini mudah dikontak-ganti case-nya. Oke, sekian video dari saya. Jika kalian tertarik dengan custom DW6900. Kalian bisa cek di website kita atau di aplikasi Mahwatch. Atau juga bisa cek di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.